Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel cerita kita official channel yang membahas tentang seputar dunia internet baik kawan-kawan pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu pertanyaan ya yang sudah muncul di kolom komentar nah jadi untuk pertanyaannya pada intinya bagaimana cara untuk menghindari scan barcode ya pada internet nah untuk scan barcode disini maksudnya untuk handphone-handphone tipe yang sekarang dia mempunyai suatu fitur ya untuk menyekan barcode wifi ya nah walaupun kita tidak tahu untuk passwordnya namun jika ada salah satu handphone yang sudah terhubung kemudian si handphone tersebut bisa berbagi sandinya lewat scan barcode ya nah bagi beberapa orang mungkin cukup risih juga ya jika internet yang mereka gunakan di rumah itu bisa di scan barcode ya bisa dibagikan tanpa sepengetahuan mereka yang mengakibatkan internetnya bisa menjadi lambat ya apalagi internet tersebut digunakan untuk bekerja ya maka akan sangat mengganggu sekali jika banyak orang yang menggunakannya tanpa sepengetahuan ya nah makanya di video kali ini saya akan membagikan tips ya bagaimana caranya menghindari atau mengatasi agar walaupun internet kita bisa dibagikan lewat scan barcode ya tapi kita menjaga untuk orang tersebut tidak dapat mengakses untuk internetnya ya nah lalu bagaimana kah untuk cara mengatasi agar internet kita tidak bisa digunakan oleh para pengguna scan barcode nah disini saya sudah menyediakan untuk routernya ya sebagai bahan praktek nah ini untuk routernya totolink N200RE nah mungkin bagi kawan-kawan ada yang menggunakannya nah saya akan coba bagikan beberapa tips ya untuk mengamankan router ini dari pengguna scan barcode ya nah lalu bagaimana kah untuk cara penyettingannya nah baik sekarang kita sudah berada di tampilan dayar PC ya jadi saya akan coba setting bagaimana caranya untuk mengatasi para pengguna scan barcode ya khususnya yang tanpa sepengetahuan kita nah disini saya akan masuk dulu untuk ke halaman setting toto link n200RE nya nah ini saya sudah masuk ya ke halaman setting toto link nya lalu kita masuk ke menu advance setup nah untuk tips yang pertama kita masuk ke network ya lalu pilih menu line setting nah untuk tips yang pertama kita bisa mengurangi jumlah user atau jumlah perangkat yang dapat pengakses untuk wifi kita ya nah untuk caranya ini di menu DHCP client rank yang ini ya nah ini ada IP ya ini IP dari 192.168.1.100 sampai 192.168.1.254 ya nah disini kita bisa kurangi misalkan jumlah keluarga kita ada 3 orang nah disini kita ubah menjadi 102 ya atau 103 nah nantinya ini perangkat yang dapat pengakses kita yang dapat pengakses router kita ini hanya dibatasi 4 pengguna saja ya nah setelah ini lalu kemudian kita tentukan untuk ini ya DHCP list timenya nah untuk satuannya menit ya ini untuk mencegah perangkat kita keluar sendiri ya nah mungkin kan kita tidak selamanya ada di rumah ya nah makanya ini kita coba setting untuk maksimalnya ini ya nah ini 10.080 menit nah ini kita sesuaikan saja misalkan kalian bisa settingnya menekati ini saja ya maksimal misalkan nah disini nah setelah itu setelah kita setting kita tekan dan apply ya disini nah itu untuk tips yang pertama ya dengan cara mengurangi jumlah user yang dapat mengakses ke router kita nah untuk tips yang kedua kita bisa masuk ke menu firewall ya yang ini kita masuk menu firewall nah disini ada menu mark filtering ya yang ini ini kita tekan nah disini ada menu mark filtering nah ini untuk bawaannya itu disable ya yang ini nah kita bisa ubah ke yang paling bawah ya yang ini ke allow listed lalu kita scan yang ini nah setelah muncul seperti ini nah ini dia untuk IP address handphone yang sedang menggunakan router kita ya dan yang ini mark addressnya nah kita pilih mark address mana saja yang bisa mengakses untuk router kita ya misalkan ini nah setelah di select kita close lalu akan muncul disini ya nah setelah itu kalian bisa tekan ini ya apply nah maka untuk yang mark address yang tadi disini itu akan berpindah ke bawah ya nah jadi ini ini handphone yang bisa selalu mengakses untuk router kita ya nah kita masukkan saja satu persatu ya dengan ini scan nah yang ini kita masukkan saja ya satu persatu seperti langkah pertama tadi kemudian nanti akan muncul disini semua nah jadi ke empat tadi ya yang kita sudah masukkan disini itulah hp yang dapat mengakses untuk internet kita ya nah sedangkan untuk yang lainnya itu tidak bisa mengakses untuk sumber internetnya ya nah baik kawan-kawan jadi mungkin itu ya beberapa tips bagaimana caranya untuk mengamankan router kita dari aktivitas scan barcode nah mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kawan-kawan semua dan mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang pas bagi yang punya saran dan kritiknya silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk videonya saya akhiri akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh